Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada episode video kali ini, nasib dan hoki akan mempersembahkan ulasan mengenai beberapa hal yang menjadi tanda atau ciri bahwa panjenengan adalah seorang titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi. Ketika seorang leluhur sakti sudah tiba waktunya untuk meninggalkan dunia ini, maka semua kesaktian dan ilmu yang dimilikinya, sebenarnya tidaklah ikut sirna dengan kepergiannya tersebut. Ilmu dan kesaktian leluhur akan mewujud menjadi suatu bentuk energi dan menunggu di alam semesta ini, entah itu dengan mengambil wujud suatu hodam, pulung, dan lain sebagainya. Energi itu, akan menunggu hingga waktunya tiba untuk masuk ke dalam salah satu dari keturunan leluhur sakti tersebut, entah itu keturunan yang memiliki energi yang mirip atau selaras dengan energi leluhurnya, atau mereka yang sudah disepakati dalam perjanjian antara leluhur dan entitas yang menjadi sumber kesaktiannya. Jika panjenengan adalah benar seseorang yang menjadi titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi, maka, panjenengan pasti sedikit banyak akan mewarisi beberapa atau minimal satu dari ilmu dan kesaktian para leluhur berikut ini. Ciri titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi urutan yang pertama, adalah panjenengan bisa melihat aura. Aura merupakan energi yang berupa kilatan cahaya dan memiliki warna tertentu yang nampak di sekeliling tubuh manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk halus dan benda-benda yang memiliki tuah kesaktian tertentu. Jika panjenengan bisa melihat aura, maka setelah beberapa waktu dan terbiasa, panjenengan akan memiliki kemampuan yang dinamakan dengan aura reading atau membaca aura. Panjenengan akan tahu kondisi mental dan fisik seseorang hanya dengan melihat auranya saja. Seseorang yang menguasai ilmu ini dengan baik, akan tahu jika ada orang yang sedang menyembunyikan perasaan darinya. Misalnya, jika ada orang yang diam-diam suka, atau bahkan yang ingin berniat jahat kepadanya. Ciri titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi urutan yang kedua, adalah panjenengan memiliki sentuhan sebagai seorang penyembuh spiritual, atau istilah kerennya adalah spiritual healer. Tanda dari kesaktian leluhur yang satu ini sangatlah mudah dikenali, yaitu ketika panjenengan menyentuh atau memeluk seseorang yang sedang galau atau sedih, maka orang tersebut akan terlihat menjadi lebih tenang dan bisa menguasai emosinya. Hal lainnya yang bisa diamati dengan mudah, adalah jika panjenengan merupakan orang yang sering dijadikan tempat curhat oleh teman atau bahkan orang asing, dan setelah curhat dengan panjenengan, mereka akan terlihat lebih lega seolah terlepas dari himpitan dan beban yang memberatkan mereka. Kemampuan sebagai spiritual healer ini, biasanya juga akan berkembang menjadi natural healer, atau seorang penyembuh dengan menggunakan media energi alam. Tanda sebagai seorang natural healer, bisa terlihat ketika panjenengan menempelkan telapak tangan kepada orang lain. Telapak tangan panjenengan akan terasa lebih panas atau lebih dingin dari telapak tangan orang normal, bahkan, ketika mendekatkan telapak tangan tersebut beberapa senti dari tubuh orang lain, terkadang akan terasa seperti ada pusaran angin kecil. Energi dari alam semesta ini, akan bisa diolah dan dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik yang memang berasal dari masalah medis, ataupun yang bukan medis. Ciri keturunan leluhur sakti dan berilmu tinggi urutan yang ketiga, adalah panjenengan memiliki kemampuan komunikasi dengan menggunakan kekuatan pikiran, atau biasa disebut dengan telepati. Jika panjenengan sedang memikirkan wajah seseorang, kemudian tiba-tiba saja orang tersebut memberi pesan lewat WA atau menelpon, bahkan kemudian datang mengunjungi panjenengan, jika hal ini sering terjadi, maka bisa jadi panjenengan memiliki kekuatan telepati. Contoh lainnya, misal panjenengan pada suatu hari sedang sangat ingin makan bakso, sehingga yang ada di pikiran panjenengan hanyalah ingin makan bakso saja, setelah beberapa saat di hari yang sama, tiba-tiba saja pasangan panjenengan datang dengan membawa makanan tersebut. Mungkin panjenengan akan berpikir bahwa hal tersebut adalah suatu kebetulan saja, padahal sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan, rentetan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini termasuk dengan panjenengan dibawakan bakso, adalah hasil dari hukum sebab akibat yang bermula dari kekuatan pikiran. Sehingga dengan demikian, kekuatan telepati bisa disebut juga sebagai kekuatan pikiran untuk membuat orang lain mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan buah pikiran panjenengan, dan dilakukan tanpa menggunakan perintah verbal atau fisik kepada yang bersangkutan. Ciri keturunan leluhur sakti dan mempunyai ilmu tinggi urutan keempat, adalah panjenengan memiliki kemampuan untuk menerawang secara jarak jauh. Kemampuan ini, pada mulanya akan datang sebagai mimpi ketika sedang tertidur, dalam mimpi tersebut panjenengan akan bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi sangatlah terasa nyata, bahkan ketika bangun sekalipun, mimpi tersebut bisa panjenengan ingat secara detail. Di dalam mimpi, terkadang panjenengan juga akan melihat seseorang yang panjenengan kenal, panjenengan bisa tahu secara jelas apa yang sedang dia lakukan, bahkan dari baju yang sedang dia pakai pun akan bisa diketahui dengan jelas, dan anehnya, ketika dikonfirmasikan dengan yang bersangkutan, hal itu adalah benar adanya. Jika kemampuan ini panjenengan asah dengan baik, maka hanya dengan fokus saja, panjenengan akan bisa menerawang lokasi dan orang yang berada di jarak jauh secara sadar tanpa harus melalui mimpi terlebih dahulu. Ciri titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi urutan yang kelima, adalah panjenengan bisa berkomunikasi dengan segala sesuatu yang tidak berwujud, atau istilah kerennya adalah channeling. Selain bisa berdialog dengan para entitas halus, melalui channeling ini, panjenengan akan mampu mengakses berbagai informasi dan pengetahuan yang lebih tinggi yang ada di alam semesta ini. Itulah sebabnya seorang spiritualis terkadang memiliki kalimat dan ucapan yang sulit dipahami oleh orang biasa. Kemampuan ini, pada dasarnya memiliki prinsip kerja yang sama dengan radio, yaitu untuk mencari dan menyesuaikan frekuensi, sehingga kita bisa mendengar lagu atau apapun yang disiarkan lewat radio tersebut. Ciri titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi urutan yang ke-enam, adalah panjenengan memiliki energi yang selaras dengan energi elemental. Elemental adalah makhluk astral yang bertugas untuk menjaga bumi dan segala alam yang ada di dalamnya. Biasanya, elemental ini dibedakan menjadi empat golongan, yaitu elemental tanah, elemental air, elemental api, dan elemental udara. Ketika energi panjenengan bergetar dalam frekuensi yang sama dengan energi dari para elemental tersebut, maka panjenengan secara spiritual akan menjadi orang yang sangat terhubung dengan jagad raya ini, di mana salah satu akibatnya, yaitu panjenengan akan memiliki doa atau ucapan yang mudah menjadi kenyataan. Adapun tanda jika panjenengan memiliki energi yang selaras dengan para elemental, adalah panjenengan seorang yang mudah didatangi oleh para serangga, seperti kupu, capung, kunang-kunang, belalang, dan lain sebagainya. Namun terkadang, burung dan kucing pun juga akan ikut mendekat. Ciri titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi urutan ke-7, adalah panjenengan sering bermimpi melihat tubuh panjenengan sendiri yang sedang tidur. Jika sering bermimpi hal yang demikian, maka bisa jadi panjenengan mewarisi kesaktian dari leluhur yang dinamakan dengan ngerogosukmo atau astral projection. Kemampuan merogosukmo ini pada awalnya ditandai dengan perasaan seperti terbang, melayang, atau bisa juga seperti terjatuh ke dalam lubang. Jika panjenengan bisa menguasainya, maka akan memiliki kemampuan untuk bisa pergi secara astral menembus ruang dan waktu. Ciri titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi urutan yang ke-8, adalah panjenengan sering mengalami apa yang dinamakan dengan kesetrum gaib. Kesetrum gaib ini biasanya akan muncul ketika panjenengan berjabat tangan dengan orang tertentu atau merabah benda yang ditengarai menyimpan suatu kekuatan dan kesaktian gaib. Kesetrum gaib ini merupakan bentuk kesensitifan panjenengan dalam merasakan energi halus yang lainnya, dan hanya dengan merasakan energi tersebut, panjenengan mampu membaca masa lalu atau masa depan. Misalnya hanya dengan melihat dan menyentuh telapak tangan, panjenengan bisa mengetahui bagaimana masa lalu dan masa depan dari orang tersebut, atau juga hanya dengan menyentuh sebuah benda, panjenengan bisa melihat kejadian yang terjadi di sekitar benda tersebut di masa lampau, dan semua hal tersebut muncul begitu saja tanpa harus belajar sedikit pun. Demikianlah ulasan kita kali ini mengenai 8 ciri titisan leluhur sakti dan berilmu tinggi. Semoga bisa menjadi penambah pengetahuan dan membawa manfaat bagi panjenengan semuanya. Dan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah ruah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!